Tempat pertama yang bisa datangnya adalah Tanah Merah Tempat lain Tanah Merah Calon Presiden nomor urut 1 Anies Paswedan menjadikan Tanah Merah sebagai titik awal untuk memulai kampanyenya. Kampanye Perdana Anies sebagai capres itu dilakukan pada selasa 28 November 2023. Warga Tanah Merah disebut memiliki ikatan emosional dan riwayat panjang dengan Anies. Pasalnya pada Pilkada 2017, Anies memulai kampanyenya sebagai cagup DKI Jakarta di Tanah Merah. Anies mengungkap warga Tanah Merah mendatangi rumahnya pada tahun 2016. Kala itu warga meminta Anies menjadi calon gubernur. Namun Anies menyampaikan bahwa pihak yang bisa mengajukan calon gubernur adalah Farpol. Hal itu diceritakan Anies pada selasa 28 November 2023. Tanah Merah ini adalah sebuah kampung yang masyarakatnya pada tahun 2016 itu datang ke rumah kami meminta untuk saya menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu saya jawab bahwa yang bisa mengajukan jadi calon gubernur itu adalah partai politik. Jadi sebaiknya sampaikan kepada partai politik. Pada waktu itu mereka berdoa-doa-doa-doa-doa mereka menyewa kopaja. Kepada kopaja atau metromini gitu. Nah lalu saya sampaikan kepada mereka. Aksi yang jadi persisun mereka ceritakan lah. Nah kemudian pada tanggal 23 September 2019. Anies menilai warga Tanah Merah punya persoalan karena lahan yang dipakai bersengketa dengan perusahaan BUMN. Setelah menjadi gubernur DKI, ia menerbitkan izin mendirikan bangunan sementara kolektif. Dengan izin itu para warga tetap mendapatkan sejumlah kebutuhan pokoknya di Tanah Merah. Sejak itu ia merasa kawasan Tanah Merah sudah seperti kampungnya sendiri. Sebelumnya Anies tiba di lokasi kampanye bersama sang istri dengan menaiki sepeda motor. Keduanya tersenyum sambil menyapa warga yang menunggu. Kemudian Anies naik ke panggung untuk menyampaikan pidatonya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.